salam ala muhammad lelaki yang soleh satu adalah yang bertanggung jawab kepada anak dan istri kadang pamat suami semoga menjadi suami yang bertanggung jawab yang dikatakan bertanggung jawab suami yang tidak pernah bosan menasehati anak dan istri dalam urusan agama subuh dikatakan pantau kamar anak kakak bangun sholat subuh puluh hari-hari kita di akhirat ditanya tahu jauh dengan cara yang santun yang enak yang enak terlalu keras budak yang halus itu lebih efektif orang di luar di luar salat jangan lupa salat baca quran batas sholawat ini tidak apa-apa lima ratus saja Budaknya sendiri keresap salawat Haji Quran Bila perlu langsung Mereka bisa memperpatahanku Itu Muka rasa kupah haji Justru bisa menambah kedekatan kita Yang Buddha Jadi Buddha kita lebih dekat Lebih hormat Dan merasa Diperhatikan Ulah nyangka budak dihudangkan sebuah amat Mulut nahunggul Tertunuh Tapi pada kenyataan Tidak sadar Bunga Bunga Bagaimana 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 Karena kalau Mama Itu setengah satu Angkewe pajam tilu Medek kasar jadi tekudu Tekudu Langsung deket kasar Langsung omongan ke orang Setengah satu sholat Jam tilu sarwa sholat Namun sholat awal waktu Itu dapat rohmat Allah Sholat di akhir waktu Hanya dapat ampunan Allah Maghfirah Allah Kalau orang dapat rohmat Allah Pasti dapat maghfirah Allah Namun jelama Gestipikanya Pasti dihampuran Lamun dihampura Cantang Itu dipikanya Dapat rohmat Allah Pasti dapat maghfirah Dapat maghfirah Belum tentu dapat rohmat Allah Tak untung nasolat awal waktu Menang rohmat Allah Maka Pak Haji Dia diusahakan Harus berjamaah awal waktu Namun makanan Awal waktu Makan nasinya masih hangat Gula Nah Haran Terawas Gitu Sadayana Masih Haran Haran Paran Terawas Pak Dalam Ayana Orang sholat Di akhir waktu Samutar Rihis Gula Gesbal Gula Gula Gaji Humpu Tengguna Salu Ala Muhammad Bukan diusahakan Solat itu Awal Waktu Itu Perluna Solat Di awal Waktu Pokoknya Kalau Solatnya Sudah bisa Di awal Waktu Berjamaah Terus Itu Nulainnya Bakal Milu Bagus Ibadah Ibadah Nulain Kalau Solatnya Beres Milu Beres Solat Beres Menyakin Ibadah Nulainnya Mau Sukses Mau Beres Salu Anam Muhammad Apalagi Ciri Suami Yang Baik Suami Yang Ketika Berada Di rumah Mau Membantu Pekerjaan Istri Mau Membantu Meringankan Beban Pekerjaan Istri Misalnya Pas hari Sabtu Atau Hari Ahad Bapak Ada Di rumah Nah Bantu Si Mama Karun Nisrikah Menisok Itu Banyak Mama Teng Isir Cali 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 Kubah Pawek Ayah Cahai Pan Ayah Di kampung Manya Cahai Susah Halodaw Tanah Pina Mama Teng Bawaan Cahai Terus Bugasa Laki Cahai Maka Cangking Mama Nanti Sakit Aku Tidak Sampai Hati Kalau Mama Cangking Nyeri Sampai 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 Bantu Ringankan Pemang Suami Pantuk Pemajikan Keseng Ng Keseng Hari Kelebus Udun Kopi Kami ngapain ini Pemajikan Ringan kebantuan Mampu malaki Ulah Pemajikan Dianggap pembantu Di mati Kan seringnya Di jam tilu Baju kotor Kumpulkan Terus di keuman Terus itu Sasapu Ngepel Nyiapkan sarapan Masak Balanya kapasarna Mesrika Segala lupa Pemajikan Sekitu Saya laki Hapenya Aduh Sering Sering Dibijakkan Nenya ceramah Anda laki-laki Anda para suami Jangan Memperlakukan Istri Anda Seperti Pembantu Karena Istri Anda Bukan Pembantu Pembantu Imas Mane 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 Ketukannya Asal Jadi Juara Kahiji Usah Diulang Tahunkan Mane Ketukannya Ketukannya Seorang Ketukannya Seorang Ketukannya Mungkosan Sfakta So Masih Ketukannya Ayat Pertanya Yang lain Sallu Ala Ketukannya 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 Alhamdulillah, Amin, Ya Rasulullah Salamun alaikum, Ya Rabbi Asyari wa Jalim Alhamdulillah, Amin, Ya Rabbi Asyari wa Jalim Alhamdulillah, Amin, Ya Rabbi Asyari wa Jalim Assalamualaikum Pak Haji Kemarin Pak Haji menerangkan tentang rumah yang tidak berkah yang dipajang patung Terus apa hukum membuat patung menurut hukum Islam Dina kitab Yasa'lunaka fid dini wal hayah Jusatu halaman 620 Dalam beberapa hadis telah terdapat larangan-larangan Tentang membuat patung atau disebut tamathil Yang kadang-kadang dalam beberapa kitab Fukuha terkenal dengan istilah Tasawir Dan Tasalib Tasalib Jadi itu pertama Dilarang membuat patung Dalam keterangan yang lain Kitab Kitab fatawa Syar'iyati 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 Wabuhuthul Islamiyah Dikatakan Fa'inkanati suratu mujassimatan Wahiya allatilaha dilun kat tamathili Al-ma'rufati haruma San'uha Watiqaduha bil-ijmai Jika gambarnya itu berjasad Itu yang mempunyai bayangan seperti patung yang telah dikenal Maka hukum membuatnya adalah haram Dengan ijma' Ijma' Kesepakatan pendapat ulama Jadi kesepakatan pendapat ulama Hukumnya adalah haram Namun bentuknya kabeh Kesadayana kita Terbentuk jasa Namun sirahna'u Tidak termasuk haram Tolong disiraha Itu yang mempunyai bayangan di Mekah Kepunggur Itu cahaya Cahaya iklan-iklan Anumake gambar-gambar Sadyana Bentuk jasaan Sadyana Dipotong Terutama Mastakana Syar'iyusuf Al-Qurdawi Menyusun kitab Al-Halal Wal-Haram Dalam halaman 105 Mengatakan Agama Islam telah mengharamkan Seorang Muslim Bekerja sebagai pembuat patung Sekalipun dia membuat patung Untuk orang non-Muslim Ini Syar'iyusuf Al-Qurdawi Luar biasa Mengatakan alasan Tentang hikmah diharamkan Membuat patung Antara lain Mataku la'i patung Tenon alasan Di antara rahasia diharamkan Yang membuat patung ini Untuk menjaga kemurnian tawhid Sebab pernah terjadi Di kalangan manusia terdahulu Mereka membuat patung Orang-orang yang dianggap soleh Yang telah meninggal dunia Kemudian disebut-sebut Nama mereka Lama kelamaan Dan perlahan Orang-orang Dilukiskan Dalam bentuk patung Orang-orang dianggap soleh Dikuduskan Hingga dia dijadikan Sebagai Tuhan Begitu kapuk rumah Jadi asalnya biasa Sembah lami-lami Malah dijadikan pangeran Dijadikan Tuhan Yang disembah Selain Allah Maka Diharapkan Ditaputi Dipentas garupa Nah ini terjadi Zaman Kaum 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 Suwak Kaum Yağuz Kaum Yağuk Dan Nazar Sebab sesuatu Yang kini dianggap Ganjil Dan mustahil Pada suatu saat Akan menjadi kenyataan Entah kapan Waktu dekat Atau jauh Tangkita itu Kiriti bakal Kejadian Mungkin waktu dekat Mungkin waktu jauh Nah dari hasil Urayan-urayan tersebut Hadis anonime Cariwasan ulama anonime Yang melarang Membuat patung Maka para ulama Ijma Sepakat pendapatnya Bahwa Membuat patung Umnya adalah Haram Demi menjaga Keburnian Tauhid Umat Islam Sallu'ala Muhammad Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Pak Haji Abitin Nudusawum Ayah jam 1 Ngimpi jimah Bermimpi indah Umat Pak Haji Abitin Puasanya Batal Terbatal Dalam kitab Nailul Autor Dijelaskan Fa'inna So'ima Qad Yahtalimu Bin Nahari Payajibu Alayhi Al-Ghusna Walayupsidu So'umahu Bang Yutimuhu Ijma'an Sesungguhnya Orang yang berpuasa itu Terkadang suka Bermimpi indah Di siang hari Maka Maka ia wajib Mandi Adusnya Adus besar Ia wajib Mandi Dan tidak Batal Puasanya Dan tidak Batal Puasanya Akan tetapi Ia harus Meneruskan Puasanya Secara Ijma'an Kesepakatan Para Ulama Bahkan Syekh Muhammad Bin Ghazim Al-Ghazi Yang wafat Tahun 818 Hijriya Ketika Membahas hal-hal yang Batalkan Puasa Dina kitab Fathul Qarib Yang suka Dibahas oleh Usadah Yana Tiap hari Kamis Itu Berkata Dikecualikan dari Keluarnya sperma Karena mimpi Jima Maka itu Hal itu Tidak Membatalkan Puasa Secara Pasti Jadi Jelas Orang yang Bermimpi Indah Di siang hari Pada bulan Ramadan Atau Yang lain Puasa Sunat Termasuk Puasanya Tetap Sah Tidak Batal Dengan Dasar Ijma Ulama Ijma Ulama Adalah Dasar Hukum Setelah Al-Quran Dan Hadis Pahalanya Tidak Berkurang Karena Atas Piharinya Semoga Bermanfaat Sallu'ala Muhammad Berdiri Semua Sallallahu Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu 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 Hai kau ya wajah sururi sallallahu alam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam astagfirullah rabbal baraya astagfirullah Amin Sekian demikian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh